menjelang sore sedelur meskipun baru jam 3 tapi tidak salah karena ini dibawah pohon dan kebetulan itu sinar ada dan biasanya seharian bisa saja mendung maka dua jalak widuh kita ini ya kita coba jemur, kita coba umbar untuk membuat mereka sehat daripada di kandang box memang relatif kalau dikilir dari 8 ya jago itu berdua tiga hari lah ini pasti kena jemur dan ini relatif bukan lagi jago muda sekedar cerita sedelur ini sebenarnya adalah pacek pilihan yang hampir berumur dua tahun ya nah ini sebenarnya adalah keturunannya ya keturunan dari pacek ini jadi ini kalau hampir dua tahun ini sekitar satu tahun dua tiga bulan ya nah dua-duanya ini sebenarnya menjadi pacek unggulan kita ya dan khususnya pacek tua ini inilah yang memberikan inilah yang memberikan pacek-pacek atau jago-jago muda kita seperti paceknya ini jadi babonnya berarti babon cetak ya mencetak model dan gen paceknya turun ke anaknya nah jadi dua pacek ini menjadi pacek unggulan nah babonnya yang sudah turun temurun dua atau tiga kali itu lagi mengeram ya babon warna coklat juga sebenarnya masih ada turunan bangkok tapi bangkok kawai ini juga turunan bangkok bangkok kawai jadi kita hanya mencoba berinovasi mengawinkan silang ya antara pacek-pacek yang kira-kira secara fisik itu bagus dan juga ada trah juaranya ada trah unggulannya ya minimal ini bangkok kawai lah tapi para sedulur bisa melihat di video kita di dua video sebelumnya ini anakannya jago-jago muda itu relatif tinggi-tinggi dan juga itu posturnya bagus ya nah ini dia sedulur display dari dua jalak widow ya kita yang ini agak jalak widow kehitaman ya dan ini agak keemasan dan ini dua-duanya berat hampir tiga kilo nah ini agak suara serak tetapi inilah dua pacak pilihan yang kita gunakan untuk menghasilkan jago-jago muda kita demikian sedulur salam sehat salam satu hobi dan salam berkreasi sehat selalu selamat 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 menikmati